Engineering Indonesia dimanapun berada, senang sekali hari ini Ruang Belajar Teknik Hotel akan melanjutkan pembahasan kita mengenai teknis penyusunan daripada budget atau anggaran di Engineering Department. Ketika kita membicarakan tentang konsep cara menyusun budget, tentunya kita mengenal yang namanya top-down budgeting. Yaitu bagaimana proses penyusunan budget dari pimpinan yang sudah menyiapkan angka-angka diserahkan kepada Engineering dan Engineering tugasnya adalah menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh pimpinan. Nah, untuk pembahasan hari ini kami membahas bottom-up budgeting. Karena bottom-up budgeting ini adalah sebuah proses penyusunan budget yang dimulai dari Engineering Department diusulkan kepada pimpinan. Ini yang sangat realistis bagi kami karena tata cara penyusunan budget ini disiapkan oleh Departemen Engineering yang akan menjalankan anggaran tersebut. Ini bagusnya. Ada rasa tanggung jawab dalam menyusun budget dan menjalankannya. Karena kebutuhan anggaran Departemen Engineering yang disusun oleh CEP Engineering atau Director of Engineering ini lebih tahu asal-usul daripada proses pemeliharaan daripada fasilitas hotel. Dan apabila sudah selesai, ini akan diserahkan kepada FC Financial Control atau General Manager sebagai tim budgeting. Ini akan dikaji, direview, dan apabila sudah sesuai dengan target-target PC misi hotel, itu akan menjadi anggaran periode selanjutnya. Nah, proses bottom-up budgeting mempunyai keunggulan, yaitu perusahaan dapat mengontrol secara efektif dan lebih akurat keperluan Departemen Engineering. Sehingga kemungkinan besar jumlah yang nantinya keluar akan sesuai, karena yang menyiapkan adalah Departemen Engineering. Nah, tim engineering akan merasa dilibatkan ke dalam perusahaan karena menyiapkan budget atau hotel ini. Kelemahannya dalam proses bottom-up budgeting ini tentunya memerlukan waktu yang lama prosesnya ini. Karena harus disusun satu-satu oleh setiap Departemen, terutama engineering ini harus memerlukan perhitungan, mencari data, data dari pendor, data dari Departemen. Dan itu akan digabungkan memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi hasilnya jauh lebih baik kalau mempergunakan proses penyusunan budget, bottom-up budgeting. Nah, ketika kita bicara masalah proses budgeting, tentunya kita akan mempelajari tentang plot chart, bagaimana proses sederhana daripada teknis pembuatan budget. Kalau kita mulai, itu pertama adalah identifikasi masalah. Dari mana? Dari SWOT. Seperti yang kemarin kita pelajari. Dari SWOT ini, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Sudah tahu nih, identifikasi kebutuhan ini, juga misi-misi hotel, lanjut kita mencari data dan informasi. Data dari tahun yang lalu, tahun sekarang memperjalan, itu harus kita cari. Informasi-informasi tambahan mengenai teknologi juga kita harus cari tahu. Ini data dan informasi sangat penting, karena dengan data yang kita miliki dan akurat, itu budget bisa akan disusun jauh lebih akurat dan realistis ketika kita akan membandingkan antara actual dengan budget atau anggaran. Nah, ketika sudah ada data dan informasi, baru kita analisa data tersebut. Mempergunakan rumus-rumus pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi, situasi, atau kebutuhan daripada finance. Itu analisa data. Nah, ketika analisa data sudah kita lakukan dan mendekati akurat, itu baru disusun budgetnya. Tentunya susunan budget ini perlu format. Formatnya harus kita ikuti sesuai dengan arahan dari pimpinan. Nah, ketika sudah disusun budget, baru dievaluasi dan dikoordinasikan dengan pimpinan kita, dengan bawahan kita. Kalau tidak memahami, kembali ke identifikasi kebutuhan data dan informasi. Kalau sudah paham, lanjut diserahkan kepada pimpinan untuk dipatenkan anggaran tersebut, untuk dijalankan ke tahun yang akan datang. Nah, itu selesai. Nah, ini adalah bagaimana flowchart sederhana penyusunan budget. Nah, dari flowchart ini, ketika kita menganalisa data ini, ya kan diperlukan rumus-rumus, banyak rumus di hotel, proses ini. Jadi, biasanya di Departemen Financial Control ini banyak rumus yang harus dipelajari bagi orang yang non-pinant. Jadi, seorang non-pinant seperti di Engineer harus belajar finance. Istilahnya finance bagi orang yang non-pinant. Jadi, rumus-rumus ini banyak. Ada istilahnya ERR, every room rate. Apa namanya, berapa rata-rata harga kamar. Ada REPAR, Revenue per Available Room. Ini berapa rata-rata harga kamar terhadap kesediaan kamar. Ada COP, Gross Operating Profit, yaitu berapa keuntungan kotor. Banyak lagi rumus-rumus. Nah, hari ini kita coba bahas rumus ERR. Every room rate. Ini adalah sebuah Madrid yang digunakan sebuah hotel untuk mengetahui nilai rata-rata harga kamar yang terjual dalam kurun waktu tertentu. Periode tertentu. Ini penting harus diketahui bahwa harga kamar yang terjual dalam periode tertentu itu bisa dihitung dengan rumus average room rate, yaitu berapa total revenue dalam periode tersebut. biasanya satu bulan. Itu berapa total pendapatannya dari room. Ini kan dari room nih. Dan ini harus dibagi dengan berapa jumlah kamar yang terjual. Yang terjual ini. Ini adalah Madrid Room Rate. Nah, misalnya ini dalam dolar ini. Pendapatan total dari room itu adalah 910 ribu dolar. Nah, dibagi dengan kamar yang terjual selama satu bulan. Yaitu 21 ribu room night. Atau 21 ribu 500 room night. Jadi, tiap kamar yang terjual rata-ratanya itu adalah 42,32 dolar. Kenapa kita belajar seperti ini? Kalau ini bisa diketahui oleh seorang ingenier, kita akan bisa memprediksi berapa persen sih anggaran untuk maintenance dalam bulan atau tahun berjalan. Itu bisa kita prediksi. Karena kita bisa memperhitungkan kira-kira berapa pendapatan hotel dari room, dari laundry, dari restoran. Ini bisa kita prediksi. Ini adalah salah satu contoh. Nah, yang kedua, yaitu contoh GOP. Bagaimana kita menghitung gross operating profit. Yaitu keuntungan kotor daripada sebuah hotel. Itulah JOR. Gross operating revenue. Yaitu pendapatan keseluruhan hotel. Dikurangi dengan biaya-biaya. Expenses. Seperti kita ketahui, expenses itu ada dua. Fix, yang biaya tetap. Gaji. Itu adalah contoh biaya tetap. Ditambah dengan biaya variable. Biaya yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan tamu. Misalnya di engineering itu, seperti listrik. Itu semi-variable. Dia akan berubah-ubah sesuai dengan situasi bisnis. Kalau di housekeeping itu, umpamanya pemakaian sabun. Handuk itu sangat tergantung dari tamu. Nah, ini adalah gross. Tapi net profit, kalau keuntungan bersih ini, keuntungan bersih ini, itu sama dengan GOP, gross operating profit, ini dikurangi dengan EBITDA. Net ini. EBITDA itu earn, ya kan ya, keuntungan. Ini kan sebelum interest tax, atau ini bunga, tax, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Jadi ini dikurangi ini. Dikurangi dengan bunga uang, pajak, penyusutan ini, dapat net profit. Ini sudah bersih. Ini adalah contoh rumus mencari keuntungan motor. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana konsep budget di engineering department, di hotel ini. Yaitu ada istilahnya cafe, capital expenditure. itu biaya apa namanya perbaikan atau pengadaan suatu barang yang biayanya dikeluarkan oleh owner. Nah, kalau OPE, operating expenses, ini biaya pemeliharaan atau penggantian barang yang dikeluarkan dari biaya operasional hotel sehari-hari. Nah, ini OPEC. Sehingga bedanya kalau OPEC ini itu akan mengurangi raca rugi lamba setiap bulan. Kalau KP tidak akan mengurangi karena ini adalah biaya modal dari owner. Jadi, capital dia. Nah, ini kalau di OPEC ini akan muncul biayanya di PNL akan mengurangi keuntungan daripada sebuah hotel ketika biayanya dikeluarkan di OPEC, operating expenditure. Nah, sekarang kita bahas dulu pertama mengenai apa sih itu capital expenditure atau KP bagi seorang engineering harus diketahui dalam proses pemeliharaan sebuah hotel. Jadi, KP ini yaitu sebagai investasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk pengadaan, penggantian, peralatan hotel dengan tujuan untuk ganti baru, upgrade system, safety, shaping energy atau karena barang tersebut sudah waktunya, sudah lifetime, depresiasinya sudah habis, perlu diganti. Ini adalah bisa dikeluarkan dari biaya KPK. Nah, barang-barang yang dibeli di awal selama operasi akan menjadi pendukung agar kegiatan operasi hotel perusahaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, ketika di awal ini sudah ada pembelian dalam proses operasional ada penggantian karena adanya alasan yang seperti tadi saya bilang saving energy, upgrade system, itu bisa dilakukan dengan biaya KPK supaya operasional terus berjalan dengan lancar. Jadi, KPK ini adalah mendukung kegiatan operasional perusahaan, meningkatkan kinerja, dan keuntungan perusahaan. Jadi, ketika ada pengadaan, waktunya pasti untuk jangka panjang. Laitu sampai penggantian pompa, penggantian chiller, ini adalah KPK. Cara penyusunan atau mendapatkan KPK, mengumpulkan capital expenditure yang dilakukan oleh owner, ada yang langsung diberikan oleh owner. Ada yang terbaik, yang pernah saya alami, yaitu owner ini menyiapkan KPK dengan memotong keuntungannya tiap bulan. Jadi, KPK ini yang proses pemotongannya tiap bulan ini ada aturan mainnya. Jadi, ketika uang sudah terkumpul, kedua belah pihak itu harus mengetahui, mengesahkan. Jadi, uang yang terkumpul sudah KPK, itu akan disimpan oleh hotel, itu akan dikeluarkan dengan membuat usulan dulu ke owning company. Ketika usulan itu diverifikasi, disetujui, baru KPK itu bisa dikeluarkan. Itu aturan biasanya hotel-hotel yang seperti ini adalah hotel yang memakai brand apa namanya pakai operator atau brand-brand apa namanya internasional. Jadi, ada cara yang terbaik untuk mengumpulkan KPK, yaitu dengan memotong profit tiap bulan sebanyak 3 persen. Tetapi, jumlahnya mengacu pada profit tahun yang lalu. Dapat saya gambarkan seperti ini sederhananya. pada tahun 2020 profitnya hotel 100 juta. Ya kan? 100 juta ini. Nah, 100 juta ini akan dipotong 3 persen. Tetapi, jumlahnya berapa? Itu harus mengacu pada profit tahun 2019, yaitu 90 juta. Jadi, total KPK tahun 2020 pada bulan Januari, yaitu 90 juta dikali 3 persen sama dengan 2,7 juta. 2,7 juta inilah yang dipotongkan dari profit tahun 2020 yang nilainya sebentar 100 juta. Inilah konsep daripada penyusunan KPK. Ya, ini yang terbaik. Nah, dalam hal proses menentukan KPK itu seperti apa sih? Nah, kami contohkan. Ini adalah sebuah proses penyusunan atau pengeluaran KPK yang sama-sama diketahui oleh hotel dan pemilik. Contohnya, itu ada penggunaan KPK untuk satu unit motor supaya operasional hotel menjadi lebih baik. Jadi, ini ada motor 3 fase, ada GSD, ada panelnya. Nah, ketika kita bicara masalah RM, OPEC, dan KPK, itu ada aturan mainnya. Kalau dia mengganti bearing, GRIS, itu adalah biaya operasional dikeluarkan dari RM atau OPEC. Jika motor ini terbakar dan harus digulung, itu adalah OPEC. Tetapi, kalau seandainya apa namanya, upgrade, pasang PSD, ya, pasang PSD ini dengan alasan efficiency, itu adalah KPK. Atau kalau sekalian diganti unit motornya, ini adalah juga KPK. Tapi, harus disertai dengan alasan-alasan yang terbaik. Ini adalah apa namanya capital expenditure. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai format daripada profit and loss statement ini, atau neraca rugi laba di Departemen Engineering untuk anggaran operasional engineering. Nah, ketika kita bicara format ini, tentunya yang paling penting harus mampu membaca daripada PNL tersebut. Ini secara sederhana, dapat saya sampaikan bahwasannya ketika kita bicara format ini, pasti akan ada yaitu budget. Itu ada bulan. Ini bulan Maret. Ada tahun. Tahun 2008. Ini adalah budget. Budget ini, itu nilainya, itu ada dua, yaitu dalam bentuk persentase opsir. jadi berapa persentase nilai biaya yang dialokasikan untuk maintenance dari total revenue. Di sini akan ada persentase, di sini adakan nilai uangnya. Ini budget. Jadi, teman-teman harus tahu berapa sebenarnya total revenue budget di tahun yang akan datang. Dan berapa persen akan dapat biaya untuk maintenance per item. Terus, yang kedua, pasti akan ada actual. Kalau sudah dijalankan. Terus, kita harus tahu berapa total revenue actual. dan berapa persentasenya actual. Ini supaya bisa dibandingkan antara budget dengan actual. Ini pasti ada. Nah, sudah tahu ini antara actual dan budget, tahun berjalan year to date, kita juga harus membandingkan dengan tahun yang lalu, di bulan yang sama, termasuk juga persentase of seal-nya ini. Nah, ini ada expenses-nya, biaya-biaya itu ada salary, ada repair and maintenance, ada utilities. Ini pembanding untuk year to date. Year to date. Jadi, kalau year to date Maret, berarti dari Januari sampai Maret itu totalnya berapa? Actual-nya berapa? Persentase of seal-nya, persentase dari total revenue-nya berapa? jumlah dari year to date. Ini actual, ini budget. Selalu dibandingkan antara budget dan actual. Ini year to date tahun yang lalu sebagai pembanding. Jadi, ketika kita menganalisa budget, selalu akan dibandingkan dengan tahun lalu, bulan yang sama. Terus, year to date juga. Jadi, selalu harus ada pembanding. Ada data actual, ada budget, ada last year, ada tahun berjalan. Jadi, Nah, berapa presentase daripada budget yang dialokasikan standarnya? Yaitu, manpower itu adalah 2-3%. 10%. Jadi, ini alokasi untuk manpower, 2-3%. Untuk RM, biasanya 3-5%. Untuk utilities, itu 7-12%. dari mana persentase dari JOR, Gross Operating Revenue, atau total penjualan, percentage of sale. Ini persentasenya dari JOR ini dikalikan. Harus tahu ini JOR, makanya kita belajar tentang formula-formula tadi. Jadi, ini adalah alokasi. ini bisa berubah-ubah. Ini saya hanya memberi contoh. Kalau apa namanya harga kamar itu bagus, mahal, biasanya apa namanya persentasenya akan kecil, tapi nilainya akan besar. Bagaimana teknis membacanya? Ini yang kita lanjut pelajari. Jadi, ketika kita membaca PNL, Anggaran Operasional, Engineering ini, pertama kan dari budget dulu. Budget pada bulan Maret tahun 2008 itu elektricity dianggarkan 7% dari total revenue. Nilainya 530 juta lebih. Tetapi, ketika dijalankan di bulan Maret, itu persentase daripada actualnya itu hanya 5,6%. nilainya 495 juta lebih. Artinya apa? Ini antara biaya aktual dengan budget itu ternyata aktualnya lebih rendah. Nah, ketika lebih rendah pemakaian listrik, tentunya harus disupport dengan data. Engineering harus melihat bagaimana tingkat duniannya. Apakah menurun atau naik. Apakah ada program shipping energy? Biaya listriknya turun, tetapi bisnis hotelnya naik. Itu yang sangat luar biasa. Terus kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, seperti apa? Tahun yang lalu itu 8,2%. Jadi 550 juta. Jadi kalau seperti ini, terlihat bahwa kinerja daripada engineering itu excellent. Bisa lebih bawah daripada tahun yang lalu. Nah, inilah gunanya teknis daripada membaca profit and loss statement. Bagaimana membandingkan biaya aktual, budget, dan biaya aktual tahun yang lalu. Termasuk juga dengan bagaimana year to date. Biaya aktual dari Januari sampai dengan sekarang. Itu sekitar 9,4%. Ya kan? Sekarang 9,3%. Berarti lebih rendah. Tahun yang lalu 13%. Jadi ketika kita bicara masalah PNL, inilah yang paling penting bagi seorang engineer mampu menyajikan, mengetahui cara membaca, cara presentasi ketika kita mempresentasikan budget yang terjadi berproses year to date tahun berjalan. Ini yang sangat penting bagi seorang engineer harus dipelajari bagaimana caranya membaca, mempresentasikan. Ini saya berharap teman-teman engineering itu harus benar-benar mampu mempresentasikan ini jika ada yang perlu didiskusikan silahkan Jafri kami tentang teknis membaca daripada profit and loss statement untuk engineering department. Ini adalah contoh profit and loss statement. Ini yang sederhana ya. Saya mencontohkan hanya cara membaca apakah ada di atas budget di bawah budget atau sedikit di atas budget. Nah pertama yang harus diketahui seperti yang tadi profit and loss statement ini itu adalah bulannya. Ini bulan Januari tahun 2020. Ini budget untuk RM atau OPEC. Pada bulan Januari rencananya yaitu GOR-nya Gross Operating Revenue total of sale-nya itu adalah 500 juta. Ini rencana. Dari rencana ini engineering itu mengalokasikan dana menyusun budgetnya itu yaitu pertama salary and benefit pada account number ini harus ada account number ini 1001 sama 1002 ini yaitu salary 1,5% dari 500 juta. Itu adalah 7,5 juta. Ini budget. Terus totalnya benefit and salary ini 2% atau 10 juta. Untuk repair and maintenance dengan account number 2001 ini banyak sebenarnya ada tapi saya contohkan 3 saja. Untuk perbaikan AC spare part itu dianggarkan dari JOR itu adalah 1,5% yaitu 7,5 juta. Totalnya adalah 3% yaitu 15 juta. Untuk energi listrik dianggarkan 4% yaitu 20 juta. total energi 7% total budget engineering itu adalah 12% dari 500 juta. Dalam perjalanan ini ketika kita bicara budget 500 juta rencananya ternyata aktualnya itu operasional hotel itu melebihi dari budget yaitu pendapatannya 550 juta. Jadi revenue-nya itu di atas target 50 juta. Apa pengaruhnya dari aktualnya itu melebihi? Jadi secara prosentase apabila tetap prosentasenya tetapi nilai uangnya akan lebih. Itu bagus untuk operasional daripada engineering departemen. setelah di operasikan selama bulan Januari aktualnya itu ternyata salarinya itu adalah 1,2% aktualnya yaitu 6.600.000 ini di bawah budget karena warnanya hijau. Jadi kalau seperti ini harus didukung data kenapa dia di bawah budget apakah ada karyawan yang belum masuk begitu nah dari total itu ternyata 1,6% di bawah aktualnya itu di bawah budget untuk repair and maintenance jadi kalau repair and maintenance ini saya sarjaskan jangan sampai di bawah budget pas karena kalau di bawah budget itu cenderung hotelnya itu menjadi rundown atau memang budgetnya kelebihan jadi pastikan repair and maintenance adalah top harus dalam keadaan sempurna yaitu AC-nya 1,4% itu nilainya 7.700.000 kenapa ini di bawah budget 1,4% ternyata uangnya itu lebih banyak dari budgetnya ini karena ketika kita bicara kenapa ini disebut dengan di bawah budget sedangkan uangnya lebih banyak karena yang kita pakai acuan adalah percentage menyatakan di bawah budget atau di atas budget jadi 1,4% karena pendapatan hotel naik 550 juta inilah namanya pengaruhnya apabila actual terhadap budget melebihi actual itu adalah luar biasa bagi engineering karena dengan presentasenya kecil tapi angkanya besar kita bisa main dengan banyak tapi kalau ini contohnya ini ploring itu budgetnya 1% 5 juta tetapi actualnya adalah 6 juta itu melebihi dari anggaran 0,1% ini yang perlu dicari apa namanya datanya kenapa karena ada tamu yang membawa koper sekret dia melebihi dari anggaran terus energi listrik ini itu merah ini anggarannya melebihi yaitu 23 juta yaitu 4,2% 0,2% di atas budget kenapa listrik ini juga naik itu perlu dicari alasannya tetapi secara total itu masih lebih rendah karena anggarannya 12% kenyatanya 11% kenapa karena di air solar dan LPG terjadi penurunan secara total masih lebih rendah ini tidak masalah yang penting totalnya rendah ini adalah teknis daripada membaca menganalisa mempresentasikan daripada profit and loss statement nah untuk year to date jadi ini bisa dilanjutkan ya ini untuk last year ini last year lebih rendah ya ini last year itu bisa dibandingkan ini adalah proses daripada bagaimana mempresentasikan profit and loss statement antara budget actual dan juga tahun yang lalu juga year to date nah kemudian 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 Terima kasih.